Kondisi pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD maupun Kepulauan Tanimbar yang dibangun sejak 5 tahun lalu menggunakan sumber dana APBN saat ini sangat memprihatinkan. Saat diwawancarai, Anos Yeremias Esos, selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, menyampaikan dari peninjauan lapangan yang dilakukan DPRD, hampir seluruh fasilitas pendukung pelabuhan sangat minim, kecuali di pelabuhan kisar karena unit penyelenggara pelabuhan atau UPP ada di sana. Kondisi tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Selain itu, disampaikan kualitas pekerjaan pelabuhan yang kurang bagus karena tidak dibangunnya talut pemecah gelombang dan tidak ada dapra untuk merindongi badan kapal yang rapat di Dermaga. Anos mengatakan Komisi 3 akan melakukan rapat dengan pendapat dengan mitra, antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat 22 Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan penghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami berkewajiban untuk meminta mitra terkait untuk menangani infrastruktur yang rusak akibat bencana alam atau akibat yang lainnya. Ya, itulah sebabnya kemarin kami koordinasi dengan pihak PPK dan juga dengan Kepala Unit Pengelola, Unit Pelaksana Pelabuhan, Kepala Unit Pelaksana Pelabuhan Wondeli yang membawahi sejumlah pelabuhan di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk secepatnya, dan dalam pertemuan kami minta secepatnya dilakukan perbaikan terhadap Dermaga yang rusak. Karena itu dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan, hari ini kan sudah hari Jumat, mungkin minggu depan itu sudah mulai dibenahi, sehingga tidak menjadi penyebab bagi masyarakat yang hendak turun maupun naik ke kapal itu. Sementara itu, tahun depan, tahun 2022, akan dibangun kubus. Kubus untuk memecah gelombang yang semua orang tahu lah kalau Maluku Barat Daya itu tidak ada pelabuhan yang aman. Tidak ada pelabuhan yang nyaman di Maluku Barat Daya. Karena itu, kami sudah minta kubus yang tadinya hanya ukuran 1x1 meter, itu kan mudah dihanyut, mudah rusak. Kami minta untuk tahun depan itu dibangun kubus yang lebih besar, ukuran 2x2 meter. Sehingga dia bisa memecah obak kemana kalah datang musim yang ekstrim, seperti musim Barat. Demikian. Terima kasih telah menonton!